Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin bolu gulung kukus ini dari dua putri telur bolunya super empuk dan lembut kalau kalian pengen tahu ikuti terus videonya sampai selesai Nah pertama didihkan air lalu siapkan panci untuk memasak lalu masukkan 3 sendok makan margarin Nah kalau di gram ini kurang tahu ya pokoknya tiga sendok makannya seperti ini kalian lihat aja videonya nah ini kita tim sampai meleleh gunakan api sedang cenderung ke kecil ini sambil diaduk-aduk ya ini margarinnya udah meleleh lalu tunggu sampai dingin nah langkah yang kedua siapkan wadah masukkan dua butir telur disini aku pakai ukuran sedang dan yang satunya ukuran kecil 5 sendok makan gula pasien nah ini 5 sendok makannya penuh ya kalau di gram ini kurang tahu pokoknya kalian lihat aja takarannya seperti ini lalu 1 sendok teh SP dan seperempat sandok teh panili cair nah ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental putih dan berjejak nah ini udah cukup adonannya udah kental putih dan berjejak matikan mixernya lalu masukkan 5 sendok untuk makan tepung terigu nah untuk takarannya seperti ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata ya tapi ini cembung atau munjung nah untuk gramannya ini kurang tahu ya pokoknya kalian lihat aja takarannya sedoknya seperti ini nah ini diayak supaya tidak ada adonan yang bergrindiel dan masukkan margarin yang telah dicairkan ini udah dingin nah ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah tapi sebelum dimixer diaduk dulu sebentar supaya tidak berterbangan mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar aja sampai tercampur rata nah ini udah cukup udah tercampur rata matikan mixernya lalu aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada andapan tepung dan margarin di bawahnya lalu bagi adonan menjadi tiga bagian sama rata lalu aku kasih pewarna biru merah dan kuning lalu aduk sampai tercampur rata nah ini udah aku aduk lalu masukkan ke dalam plastik nah disini aku udah siapkan loyang ukuran 22 x 6 cm olesi dengan margarin lalu aku karsi kertas roti atau baking paper supaya tidak lengket nah untuk pinggir loyangnya tidak usah dioles apapun ya cukup bawahnya aja nah ini udah aku masukkan ke dalam plastik lalu ini kita gunting nah caranya seperti ini jadi diselang-seling ya yang biru kuning merah gitu aja seterusnya sampai adonannya habis nah ini siap kita kukus nah disini aku udah panaskan kukusan ini udah panas kita masukkan bolunya kukus selama 15 menit menggunakan api sedang nah ini udah 15 menit aku kukus udah mateng kita buka nah seperti ini hasilnya lalu kita keluarkan dari kukusan nah selagi panas kita keluarkan dari loyang ini kita bantu sisir menggunakan spatula karena kan tadi pinggirannya tidak dioles apapun nah lalu dibalik dan lepas kertas roti atau baking papernya dan tunggu sampai benar-benar dingin kalau kalian mau diolesi dengan buttercream kalau mau diolesinya dengan selai panas juga gak apa-apa diolesi langsung ya kalau menggunakan buttercream ntar si buttercreamnya itu meleleh nah ini bolunya udah dingin akan aku pindahkan ke atas kertas roti nah kalau gak punya kertas roti bisa menggunakan kain bersih ya untuk menggulungnya nah sekarang akan aku olesi dengan buttercream nah ini siap kita gulung ya nah ini agak ditekan sedikit seperti ini lalu gulung pelan-pelan nah aku pun belum mahir ya kalau membuat bulu gulung nah seperti ini lalu ditekan dan kita padatkan nah aku menggunakan parutan keju ya kalian boleh menggunakan alat apa aja yang ada di dapur nah seperti ini lalu kita masukkan ke dalam kulkas sampai nge-set nah ini udah aku masukkan ke dalam kulkas sekitar 20 menit lalu kita buka nah seperti ini nah lalu ini kita potong pinggirannya supaya rapi dan potong-potong sesuai selera nah ini pas dipotong bolunya empuk lembut nah seperti ini ya penampakannya nah sekarang akan aku cobain bolu gulungnya nah ini bolunya empuk lembut nah seperti ini hasilnya nah ini dia bolu gulung kukusnya udah jadi semoga kalian suka sama video ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe bye bye bye